Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa ratusan jambah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 11 asal Kabupaten Macalengka tiba di Deparkasi, Jakarta, Bekasi. Dan 5 orang dinyatakan reaktif COVID-19. 5 dari 410 jambah haji asal Kabupaten Macalengka yang tergabung dalam kelompok terbang 11 terpaksa dipisahkan dengan rombokan setelah hasil tes swab antigen terhadap kelimanya dinyatakan reaktif setelah menjalani swab tes antigen di Deparkasi, Jakarta, Bekasi pada Sabtu kemarin. Petugas Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Macalengka untuk penanganan lanjutan dari kelimanya. Kelimanya direncanakan akan melakukan isolasi mandiri sesampainya di kampung halaman lantaran yang bersangkutan masuk dalam kategori reaktif COVID-19 tanpa gejala. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Deparkasi, Jakarta, Bekasi telah mengubah mekanisme penerimaan kedatangan jamaah dengan memisahkan kelompok jamaah haji di dua jalur selasar asrabah haji agar tidak terjadi penumpukan saat menunggu giliran swab tes antigen. Terima kasih telah menonton!